Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat siang Siang ini saya mau menemani Anda Sambil masak Sambil menyiapkan makan siang Nanti mau makan siang apa? Dasar saya tukang makan ya Nah, selain makanan fisik Jiwa tuh mesti dikasih makan Dengan membaca buku Ini nih bulan literasi loh Jadi kita mesti menyiapkan ekosistem Yang sehat sekali untuk keluarga Dengan nutrisi buat jiwa Membaca buku Itu caranya Anda dalam satu minggu ini Sudah membaca buku apa? Saya membaca buku ini Ini buku karya Kang Maman Suherman Ya Dapat hadiah dari Kang Maman Karena waktu Piala Thomas Saya mendukung Indonesia Sama sama Kang Maman Jadi waktu sesudah 19 tahun Piala Thomas kembali lagi ke Indonesia Wah Saya sama Kang Maman senang sekali Dan sebagai hadiah Saling dukung ya Maka Kang Maman memberikan hadiah ini untuk saya Ini buku bagus sekali Ini buku bagus sekali Walaupun pahit ya Tapi bagus sekali Pahit karena Ceritanya tuh pedih banget Banyak sekali luka dalam kehidupan seorang perempuan yang bernama Ray Ray dan perempuan Mengapa buku kehidupan perempuan harus syarat seloka luka Ini sebuah sindiran ya Kenapa mesti begitu ya Kalau begitu Untuk menjawabnya Saya ingin Mengundang dan ngobrol Dengan penulisnya Sebagai bentuk dukungan Bahwa Kang Maman sudah Memberikan buku yang luar biasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah reba Baji-baji Ji Baji-baji Ji Ingat kampung jadinya Sebetulnya Kang Maman tuh orang Sunda Apa orang Makassar sih Saya lahir dan besar di Makassar Dari ibu Berdarah Goa Tapi bapak saya orang Sumedang Orang Sumedang Bandung Tapi nama-nama asli saya itu M. Suherman Itu Muhammad Muhammad Suherman Tapi waktu pindah ke Sumedang Guru saya kreatif M.nya itu ditulisnya Maman Dan tertulislah di ijazah saya Maman Padahal Muhammad Untung bukan Mamat Ditulisnya kan Itu dia Mamat Suherman Aku maha Mamat Suherman Kamaman Haturnuhun Pisannya Bahwa ini buku Membawa pencerahan Buat saya Jadi Amin Amin Sebagai perempuan Saya mungkin Mendapatkan rejeki Hidup lebih baik Dibandingkan Beberapa perempuan Yang ditulis Di buku ini Tapi perempuan Dukung perempuan Bukan berarti Jika hidup kita Gemari Pahlo Jinawi Toto Tentrem Kertol Raharjo Dan kita tidak punya empati Dengan perempuan Yang tidak beruntung Ini adalah hasil Penelitian Waktu itu Kang Maman Teh Mau Ngambil Keserjanaan Apa ini kan Saya di jurusan Kriminologi Di jurusan Kriminologi UI Cita-citanya Masuk ke kriminologi Itu ingin jadi Detektif Karena Saya selalu Diajarkan oleh Bapak saya Untuk Voice of the Voiceless Waktu itu Menyuarakan Sesuatu yang Tidak bisa bersuara Untuk mendapatkan Keadilan Nah Saya melihat Di kriminologi Ada mata kuliah Kedokteran forensik Dan guru-gurunya Mengajarkan itu Bahwa Kenapa sih kita Mesti melakukan Visum etripertum Kan tidak akan Menghidupkan lagi Mayat itu Tujuannya Cuma satu Meski dia mayat Sekalipun Dia harus mendapatkan Keadilan Jadi kita harus Mampu membongkar Dan menguak Hal-hal yang terjadi Yang menyebabkan Seseorang Mungkin meninggal Bukan karena Bukan karena Dia yang Salah Dan bukan karena Dia yang Lengah Tapi memang karena Ada orang yang Dengan sengaja Ingin mencelakakan dia Dan karena itu Keadilan harus ditegakkan Kepada mayat Sekalipun Dan salah satu Pengalaman itu Dituangkan di buku ini Iya Karena kemudian Salah satu dosen Favorit saya Dr. Munim Idris Dan salah satunya Lagi Ibu 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 Syarifah Sabaruddin Dosen penologi Mengajarkan saya Betul tentang Peduli Kepada sesama Dia selalu Mengatakan bahwa Isu gender Isu tentang perempuan Bukan persoalan Perempuan semata Tapi persoalan Kemanusiaan Itu Itu kata kuncinya Jadi kamu juga Harus peduli Pada persoalan perempuan Karena ini menyangkut Diri kamu sendiri Menyangkut kehidupan Yang Kehidupan bersama Nah karena itulah Kemudian saya mencari tahu Kira-kira mau bikin skripsi Tentang perempuan yang Dari sisi mana Berulang kali Saya turun ke lapangan Bertemu dengan mereka Akhirnya saya bertemu Dengan satu fenomena Yang kadang-kadang Kita tidak punya perspektif Terhadap korban Pokoknya Kalau perempuan Melakukan perbuatan ini Salah dia Pokoknya salah dia Kenapa? Mau dia kan banyak pilihan hidup Seolah-olah seperti itu Jadi Dia korban sekalipun Pokoknya salah kamu Kenapa mau jadi korban Itu yang membuat perempuan Di pengantarnya sahnas Tepat betul Kadang-kadang gak bisa bersuara Karena kondisi yang memaksa dia Untuk tidak bisa bersuara Sehingga dia harus Menelan luka itu Seorang diri Nah itu saya temukan Ketika bertemu dengan Satu perempuan Asal Bandung Di perapatan Matraman Di satu tempat Di satu Cafe di perapatan Matraman Cafe itu ada di sebuah hotel Yang betul-betul Membuat saya Kemudian Saya harus ungkap Kasus ini Saya harus jadikan tentang Dia sebagai materi skripsi Karena dia adalah Korban trafficking Perdagangan manusia yang Tidak mampu bersuara Dia hanya boleh menerima Sehingga Dia menyebut dirinya Saya ini Sudah mati dalam hidup Dan itu Menderita-menderitanya manusia Itu itu Kalau mati-mati sekalian Selesai penderitaan itu Tapi ini dia mati Dalam hidup itu Penderitaan yang luar biasa Itu kalimat dia Baik Nah Berapa lama Dengan wanita ini Kang Maman Sampai jadi buku Dua tahun Saya Saya Sebagai mahasiswa Teladan waktu itu Diakui cepat betul skripsinya Apa kuliahnya 138 SKS itu Tiga tahun Selesai Itu selesai Tapi ketika bikin skripsi Saya Larut selama dua tahun Di dalam Fenomena ini Karena Saya betul-betul masuk Saya Menjadi Sopir 15 perempuan Yang diperdagangkan Membawa perempuan tersebut Dari Tempat Dikumpulkannya dia Di daerah Tanah Abang Ke konsumen-konsumen Yang membutuhkan dia Yang meminta Yang menginginkan Jasa dia Dan kemudian Beberapa diantaranya Konsumennya adalah Orang dengan Orientasi seksual Sejenis Dalam hal ini Perempuan kepada Perempuan Nah itu yang Membuat Saya semakin harus Mengetahui lebih dalam Karena di mata Masyarakat Ini double Defiance Penyimpangan yang ganda Kata masyarakat Pelacuran sendiri Adalah penyimpangan Di mata masyarakat Di kacamata masyarakat Tanpa mau tahu Apa penyebabnya Yang kedua Orientasi sejenis Saat itu pun Masih disebut sebagai Deviasi Penyimpangan Walaupun sekarang Lembaga Internasional Lembaga psikologi Sikiatri internasional Menyebutnya Cuma orientasi Seksual berbeda Tapi di saat itu Betul-betul Dianggap sebagai penyimpangan Satu penyimpangan saja Sudah dosanya Dosanya gak ketulungan Apalagi double Dan itu yang makin membuat dia Betul-betul Harus bungkam Karena serba salah Mengungkapkan Dipermalukan Melaporkan Dipermalukan Dan bahkan dihinakan Ya sudah Terima semuanya dalam Dengan diam Baik Kang Maman Ada saudara perempuan? Ada dua Dua orang Dan saya Saya lima bersaudara Dua perempuan Dan saya hidup dari orang tua tunggal Karena tahun 82 Ketika saya masih kelas 1 SMA Berumur 17 tahun Itu ayah saya meninggal Sehingga ibu saya menjadi Orang tua tunggal Di usia masih muda Ibu saya waktu itu Ibu saya dengan saya kan Cuma beda 15 tahun Jadi beliau umurnya 32 32 Saya 17 Ayah meninggal Ditinggalkan 5 orang anak Di kampung halaman Bapak di Sumedang Tidak punya keluarga Dan berulang kali Mengalami Pelecehan Pelecehan yang Membuat dia Akhirnya Bertekad pada saat itu Tidak mau tahu Bahwa Saya harus melakukan Perlawanan Saya menemukan Perempuan yang luar biasa Pada diri Ibu saya yang wafat 12 Juni Juli Tahun 2020 Kemarin Bayangkan Sahnas Untuk hidupin Anaknya kan Dia cuma dapat Pensiun dari Tentara Dari istri seorang Mawir itu 300 ribu Anaknya 5 Sehingga kami Terbiasa dengan Telur itu Dipotong 6 Bahkan dipotong 5 Untuk kami Ibu Tidak usah ikut Ibu selalu bilang Dia sudah kenyang Padahal dia Supaya anaknya Bisa dapat telur Yang lebih gede Porsinya Nah supaya Dia bisa hidup Dia melakukan Pekerjaan apa saja Untuk anaknya Dia mengawal Truk tangki bensin Dari Bandung Ke Sumedang 45 kilo Pakai motor Bebeknya Melewatin Cadas Pangeran Yang berbahaya itu Supaya gak Kencing di jalan Truk tangkinya Maksudnya gak Gak dikeluarin Bensinnya sebagian Untuk dicuri Misalnya Itu dia awasin Siang-siang Dia melatih tenis Melatih tenis Bolak-balik Rock tenis Tau dong Rada pendek Karena memang Demi pergerakan Satu hari Saya Menjemput dia Dan lewat Di perapatan jalan Gak jauh dari rumah Sebenarnya kita kenal Semua orang disitu Tapi ada Pereman-pereman disitu Yang dengan Botol bir di tangan Menertawai kami Yang lewat Dan berteriak Wow janda genit Lewat Dan teriakan itu Ditimpali dengan Rasa tertawa Dan gak ada satupun Yang membela ibu saya Saya pun tidak Karena saya penakut Waktu itu Saya mempercepat Kendaraan Ibu saya cuman bilang Stop bentar Kamu dengar tadi Enggak Saya dengar Tapi saya pura-pura Bila enggak Saya gak mau Ada keributan Tapi ibu saya bilang Ibu saya langsung Nampar kepala saya Balik Kata dia Saya tidak mau Membiasakan orang itu Merasa benar Dengan ucapan dia Kami putarlah Dia nanya Siapa yang tadi teriak Kamu teriak apa Salah saya apa Ganggu kamu Atau tidak Ya kamu kan janda Ya memang saya janda Apa salahnya Seorang janda Ibumu kan juga bisa jadi janda Tapi kamu janda genit Lewat-lewat pakai rok Seperti itu Merugikan kamu Tidak Kayak gitu Tapi kan kamu menggoda Betapa bodohnya yang kamu Hanya melihat rok Sudah tergoda Kalau kamu yang Lemah imannya Jangan salahkan saya Tapi tetap aja Dia tertawa Mengejek Bahkan mau mencolek Ibu saya Lalu ibu saya dengan tenang Membuka raket tenisnya Menghajar kepala orang itu Sampai robek Dan dia kemudian dengan tenang bilang Kamu ke rumah sakit deh Kalau enggak kamu mati Darahmu enggak berhenti Nanti kalau udah sembuh Kamu cari saya Kita duel Tangan kosong Atau pakai badik Dia mengeluarkan badiknya Sebagai orang makasan Sejak saat itu Saya Diajar berani Saya diajar berani Untuk dia Tegakkan kebenaran Jangan pernah takut Kalau untuk menegakkan kebenaran Itu sekalipun nyawamu Jadi taruhannya Makanya dia sebut Badik itu seperti Alif yang tegak Enggak boleh runtuh Untuk kebenaran Dia harus tetap tegak Ke atas Itu Yang dinasihatkan Oleh ibu saya Ke saya Jadi Sejak itulah Saya paham betul tentang Bagaimana perasaan perempuan Yang tidak salah pun Dipersalahkan oleh orang Baik Semoga Kesejahteraan Menjadi milik Ibunya Kang Mamaniah Di alam baru Amin 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 Ketika beliau Dilahirkan dan Kelak Di hari kebangkitan Dan terkirim Al-Fatihah Untuk wanita hebat Asal Makassar Amin Ditinggal Meninggal Oleh suaminya Menghidupi Tiga anak Tidak menikah lagi Sampai Mereka menjadi Sargena Saya tahu Filosofi perempuan Makassar Seperti apa Kang Maman Anda belajar Mengenai Kehidupan Perempuan Dan budaya Di baliknya Apakah Memang Berbeda Orang Makassar Perempuan Khususnya Perempuan Makassar Dengan perempuan Dari Daerah Tanah Pasundat Dengan Budaya Patriarki Menurut saya Sama Dia tetap Menjadi Semacam Second sex Pada titik Tertentu Ada perbedaan Karena kemudian Tergantung Bagaimana Dia ditempa Oleh kehidupannya Kalau Saudara-saudara Saya di Goa Yang memang Daerahnya Keras Hidup Hanya dari Lempung Tanah Lempung Untuk membuat Batu Bata Dan Bertanam Bengkuang Perempuannya Memang Ditakdirkan Oleh semesta Dituntut Oleh semesta Harus Tegar Dan siap Setiap saat Ditinggal oleh Suami Karena suaminya Pelaut Dan lain Sebagainya Sehingga Tiang keluarga Itu kadang-kadang Malah ibu Bapak pergi Berbulan-bulan Untuk melaut Tiang Tunggal Itu ibu Sehingga Dia ditempa Betul Untuk jadi Orang tua Tunggal Beda Dengan Daerah Pegunungan Misalnya Yang pertanian Dimana Mereka Bekerja Bersama-sama Di lahan Pertanian Sehingga Selalu Bersama Berdua Di daerah Saya Di Sumedang Kan Lahan Pertanian Jadi Suami Istri Masih Jarang Berpisah Dalam Waktu Yang Lama Nah Sementara Ibu Saya Waktu itu Di Makassar Betul-betul Nenek Saya Terbiasa Betul Ditinggal oleh Bapak Jadi Peran Laki-laki Pun Dia Ambil Di titik Itu Kadang-kadang Ada Double Burden Betul Bahkan Triple Mungkin Sudah Jadi Bapak Sudah Jadi Ibu Tapi Tetap Statusnya Ibu Jadi Bayangkan Tidak Pernah Ada Dalam Status KTP Perempuan Pekerja Saat Itu Tetap Aja Ibu Rumah Tangga Statusnya Walaupun Dia Bekerja Dia Jadi Nelayan Dia Jadi Tukang Batu Dia Jadi Pengangkut Bata Di dekat Rumahnya Tapi Karena Dia Statusnya Istri Statusnya Ibu Rumah Tangga Dan Ibu Rumah Tangga Itu Menurut Saya Luar Biasa Luar Biasa Secara Fungsi Gak Ada Pekerjaan Yang Terlengkap Di Muka Bumi Selain Ibu Rumah Tangga Tapi Tanya Orang Bank Tanya Orang Yang Meminjamkan Untuk Kredit Dan Sebagainya Bisa Gak Dengan Status Ibu Rumah Tangga Dapat Jaminan Dapat Pinjaman Dari Bank Itu Sudah Menggambarkan Betapa Patriarkisnya Nilai-nilai Termasuk Nilai-nilai Yang Formal Seperti Itu Bagaimana Itu Yang Ibu Saya Berusaha Memperjuangkan Bahwa Saya Pekerja Ketika Ayah Saya Meninggal Pun Ibu Saya Sudah Bekerja KTP Tetap Ibu Rumah Tangga Dan Gak Bisa Dapat Bantuan Apa Apa Sehingga Ketika Saya Diterima Di U Pun Ibu Saya Gak Bisa Meminjam Uang Di Bank Untuk Membiayai Kuliah Saya Saya Harus Bekerja Sendiri Dunia Literasi Menjadi Tempat Saya Dan Saya Berterima Kasih Karena Saya Ditempat Di Lapangan Ditempat Di Jalan Dan Bertemu Dengan Perempuan Luar Biasa Seperti Ray Yang Daripada Kita Memaki Kegelapan Kita Nyalain Aja Lampu Meski Lampu Itu Membakar Kita Tapi Membuat Orang Lain Tidak Tersesat Itu Kalimat Seorang Ray Yang Di Mata Masyarakat Mungkin Rendah Karena Dia Pelacur Tapi Dia Mengatakan Itu Ke Saya Saya Tidak Usah Memakik Nasib Saya Sebagai Pelacur Tapi Saya Ingin Membuat Terang Buat Anak Saya Yang Tidak Boleh Bernasib Seperti Saya Itulah Yang Jadi Judul Buku Saya Novel Ray Baik Seandainya Ray Menjadi Perempuan Makassar Seperti Ibunya Kang Maman Akankah Dia Menjadi Pelacur Lesbian Enggak Lagi Bicara Soal Latar Belakang Suku Dan Budayanya Di Posisi Seperti Ray Bayangkan Karena Satu Hal Dia Keluarga Ningrat Di Bandung Karena Satu Hal Dia Harus Mengalami Sesuatu Yang Dia Juga Tidak Pernah Bayangkan Akibatnya Hamil Di Luar Nikah Takut Mempermalukan Marga Besarnya Dia Mengambil Tanggung Jawab Dengan Meninggalkan Rumahnya Masuk Ke Jakarta Tanpa Keluarga Dalam Keadaan Hamil Lalu Kemudian Bertemu Dengan Perempuan Yang Juga Baik Yang Mengatakan Mau Gak Tinggal Di Rumah Saya Mau Gak Kamu Gugurkan Atau Kamu Lahirkan Nanti Saya Yang Tanggung Semua Bayangkan Di Kondisi Seperti Itu Siapa Perempuan Di Kondisi Tidak Membayangkan Dampaknya Apalagi Saat itu Tinggal pun Dia gak Tahu Dimana Akhirnya Dia Terima Ketika Kemudian Dia Terima Dia Setelah Melahirkan Masih Dalam Masa Nifas Tiba-tiba Semua Daftar Pengeluarannya Dicatat Betul-betul Dan Dibilang Ini Utang Dan Harus Bayar Dan Bayarnya Tidur Dengan Sesama Tiga Kali Sehari Atau Mati Siapa Yang Bisa Melawan Yang Juga Mengalami Nasib Seperti Ini Tidak Bisa Lari Bedanya Cuman Satu Dia Menjadi Jaminan Utang Buat Keluarganya Sehingga Dia Diharuskan Untuk Dinikahi Oleh Tengkulak Yang Meminjamkan Uang Kepada Keluarganya Dia gak Bisa Menolak Dia Menolak Bayangkan Dia Menjadi Jaminan Atas Utang Itu Dan Dia Tidak Punya Pilihan Dan Bayangkan Saya Ketemu Di Jakarta Hal Yang Sama Orang Makassar Juga Di Tanjung Priok Dia Tidak Bisa Menolak Dia Menikah Dengan Tengkulak Tersebut Tapi Dia Bisa Lari Ke Bandung Untuk Bekerja Apa Yang Terjadi Yang Kembali Harus Menanggung Itu Adalah Adik Perempuan Yang Dinikahi Lagi Tengkulak Itu Sampai Utang Itu Lunas Misal Di Kondisi Seperti Ini Buat Saya Latar Belakang Apapun Bisa Membuat Seseorang Terjebak Seperti Baik Jadi Kalau Mendengarkan Sebuah Pemaparan Seorang Yang Melakukan Penelitian Selama Dua Tahun Dengan Terjun Langsung Bukan Hanya Observasi Secara Literasi Di Perpustakaan Itu Menjadi Sebuah Kesimpulan Untuk Saya Adalah Perempuan Bisa Kuat Karena Anak Tapi Perempuan Bisa Jatuh Di Tempat Yang Salah Pun Karena Anak Setujukah Kalimat Saya Karena Dan Demi Anak Iya Saya Membayangkan Betul Bagaimana Seorang Ray Yang Berjuang Dengan Utang 5 750 000 Yang Sepertinya Sekarang Kecil Tapi Bandingkan Dengan Kuliah Saya Saat Itu 40 500 Semester Di UI 5 Juta Itu Luar Biasa Dasyat Kan Itu Bisa Untuk Biaya Kuliah 10 Tahun Eh 5 Semester 10 Semester Bayangkan Bisa Lulus Jadi Sarjana Dia Punya Utang Seperti Itu Dia Menabung Di Dalam Tanah Di bawah Tempat Tidurnya Dia Gali Supaya Gak Ketahuan Karena Kalau Ketahuan Dapat Tips Dia Pasti Dilukai Diambil Atau Dilukai Dengan Seperti Dia Sembunyikan Dan Demi Anaknya Kemudian Dititipkan Ke saya Untuk Beliin Ini Beliin Ini Pada Anak Yang Tidak Mengenal Dia Sebagai Ibu Karena Dia Menitipkan Ke orang Lain Dia Dipanggil Tante Dan Dia Cuma Dengan Tenang Mengatakan Mau Dipanggil Apapun Tuhan Taukan Saya Ibunya Itu Pengorbanan Yang Luar Biasa Mana Ada Ibu Yang Punya Tingkat Pengorbanan Yang Setinggi Itu Misalnya Kehilangan Status Ibu Tapi Buat Dia Bukan Itu Yang Penting Amanah Ini Jadi Orang Dan Jangan Seperti Dia Sehingga Dia Titipkan Ke Orang Dia Dipanggil Tante Saya Tau Dia Tertawa Tapi Di Belakang Hari Anak Itu Sudah Pergi Dia Memeluk Saya Dan Mengatakan Kapan Saya Dengar Kata Ibu Itu Misalnya Bayangkan Ketika Uangnya Sudah Terkumpul Dan Saya Bilang Sudah Waktunya Kamu Lepas Gak Mungkin Saya Lepas Saya Pasti Terbunuh Karena Gak Pernah Bisa Keluar Dari Sindikat Ini Teman Teman Saya Dan Saya Saksi Matanya Sudah Lunas Pun Supaya Sindikat Ini Gak Ketahuan Sehingga Dia Bilang Lebih Bagus Uang Ini Saya Titipkan Buat Anak Saya Sampai Anak Anak 5 TK Dia Cuman Bilang Saya Membayangkannya Dulu Saya Paling Bahagia Ketika Masuk TK Diantar Oleh Ibu Dengan Memegang Tangan Kanan Saya Bapak Di Tangan Kiri Saya Alangkah Indahnya Kalau Saya Melihat Itu Dan Membawa Anak Saya Seperti Itu Dia Sampai Ngomong Seperti Itu Saya Bilang Iya Menarik Saya Bilang Tapi Kalau Kamu Libur Sehari Gendanya Sejuta Memperpanjang Utang Kamu Dan Memperpanjang Perbudakan Terhadap Dirimu Dia Bilang Apa Artinya Buat Seorang Ibu Yang Ingin Melihat Anak Masuk Sekolah Sehingga Kemudian Demi Anak Dia Siap Memperpanjang Penderitaan Satu Tahun Lagi Itu Dengan Satu Juta Untuk Datang Dan Saya Antar Dan Sampai Kesana Dia Tidak Bisa Melakukan Apa Apa Ketika Anaknya Turun Saya Kamu Yang Peluk Kamu Yang Bawa Masuk Itu Kan Luar Biasa Dramanya Saat Itu Dalam Tanda Kutip Dan Saya Cuma Bertanya Kenapa Anda Bayangkan Betapa Seorang Ibu Punya Pengorbanan Yang Luar Biasa Iya Saya Ibunya Tapi Kan Saya Pelacur Di Keringat Tubuh Saya Berkeringat Saya Gak Mau Keringat Pelacur Yang Haram Ini Menempel Di Tubuh Anak Itu Kalau Saya Belum Jadi Bantu Saya Untuk Memeluk nya Mana Ada Hati Yang Seluas Samudah Seperti Hati Seorang Ibu Betul Sepakat Itu Saja Itu Saja Yang Jadi Demi Dan Karena Anak Dia Siap Mengorbankan Segala Kalian Saya Paham Sekali Itu Kalimatnya Saya Beli Itu Kang Maman Bahwa Sebagai Seorang Ibu Kepala Bisa Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Bahkan Kepala Bisa Jadi Keset Kaki Demi Anak Karena Itu Yang Terjadi Pada Seorang Perempuan Yang Memiliki Buah Hati Apapun Yang Terjadi Dan Saya Pernah Menulis Di Fit IG Saya Kang Bahwa Seorang Perempuan Yang Memang Niatnya Emang Lempeng Begitu Ya Maka Anak Itu Bukan Investasi Buat Dia Jadi Nggak Usah Balas Biasa Nggak Usah Balas Budi Bahwa Yang Diberikan Itu Adalah Milik Silahkan Kau Ambil Dan Saya Akan Melihat Dari Jauh Saja Dan Itu Kalimat Itu Yang Saya Tulis Ternyata Muncul Secara Tersirat Di dalam Buku Itu Buku Ray Dan Perempuan Yang Membuat Saya Sangat Tertarik Untuk Membahas Ini Dimana Ray Sekarang Kang Maman Sudah Mati Di Sebuah Tiga hari Sebelum Saya Ujian Skripsi Saya Membuka Siapa Diri Saya Bahwa Saya Itu Bukan Sopir Bukan Apa Tapi Saya Mahasiswa Yang Sedang Melakukan Penelitian Dan Dia Bila Saya Tau Tapi Kalau Saya Bicarakan Kamu Mati Dibunuh Oleh Sindikat Ini Jadi Saya Menahan Itu Sendiri Kata Dia Gak Mungkin Kamu Seperti Sekarang Dengan Semua Sifat Kamu Selama Dengan Saya Tidak Pernah Minta Duit Tidak Pernah Memeras Saya Malah Mau Mendampingi Saya Dalam Segala Luka Ini Saya Tahu Siapa Kamu Tapi Saya Juga Gak Mau Orang Kemudian Saya Bila Mau Nggak Nemenin Saya Ujian Skripsi Pertama Kali Dia Memeluk Dan Nangis Itu Disitu Dan Mengatakan Kamu Tidak Malu Membawa Seorang Pelacur Ke Kampus Terhormat Saya Bila Kan Saya Tidak Juga Bersantuk Bercanda Kan Saya Juga Tidak Mungkin Teriak Halo Saya Membawa Seorang Pelacur Ke Dalam Ujian Skripsi Saya Buat Ketika Saya Menyebut Kamu Perempuan Kamu Ibu Itu Dia Nangis Dan Dia Meminta Waktu Antar Saya Ke Pasar Raya Blok M Untuk Beli Baju Yang Terbaik Supaya Kamu Tidak Malu Saya Mengantar Dia Belanja Baju Yang Terbaik Buat Dia Satu Hari Sebelum Ujian Skripsi Saya Membaca Sebuah Koran Kota Seorang Pelacur Ditemukan Tersalit Di Sebuah Jalan Di Jakarta Pusat Dan Dia Jadi Dia Terbunuh Sehari Sebelum Ujian Skripsi Saya Dan Sebelum Dia Terbunuh Itu Dia Menitipkan Uang Kepada Saya 5 Juta 250 Ribu Untuk Anaknya Dan Ketika Saya Tanya Ini Untuk Siapa Untuk Anakmu Iya Untuk Anakku Tapi Untuk Menyogok Tuhan Dia Bercanda Sambil Tertawa Untuk Menyogok Tuhan Sampil Bingung Maksudnya Apa Untuk Menyogok Tuhan Kita Tidak Tau Kita Kapan Meninggal Tapi Kalau Kita Meninggal Kan Pahala Kita Bisa Tetap Jalan Kalau Tiga Hal Salah Satunya Doa Anak Yang Soleh Sedekah Jariah Ilmu Bermanfaat Mungkin Saya Kerak Neraka Tapi Mungkin Saya Dikasih Keringanan Oleh Allah Kalau Anak Saya Nanti Jadi Orang Dan Mendoakan Saya Jadi Duitnya Ini Untuk Dia Sekolah Kalau Dia Baik Buat Orang Insya Allah Juga Baik Buat Saya Itu Kalimat Dia Jadi Saya Ingin Menyogok Tuhan Supaya Saya Juga Dapat Apa Yang Diperbuat Baik Oleh Anak Saya Untuk Saya Itu Kalimat Dia Sehari Sebelum Akhirnya Diberitakan Dia Wafat Jadi Saya Tahu Makam Dimana Dan Saya Bersyukur Saya Tidak Ngerti Tahu Nama Lengkapnya Dia Cuma Selalu Bilang Re Tapi Ketika Saya Datang Ke Makamnya Nama Itu Sudah Berubah Lengkap Dan Saya Tahu Dari Petugas Makam Bahwa Yang Membangun Makam Itu Dan Namanya Lengkap Dan Diperbaiki Adalah Perempuan Yang Pernah Saya Ajak Kesana Dan Perempuan Itu Adalah Anak Nyari Yang Ternyata Diam-diam Mencari tahu Siapa Ibu Biologis Dia Karena Golongan Darahnya Tidak sama Dengan golongan Darah Bapak Ibunya Yang Selama Ini Menjadi Ibunya Secara Sosiologis Tapi Dia Ketemu Dengan Saya Dan Dia Bila Om Selama Ini Berbohong Sama Saya Saya Tidak Bisa Jawab Tapi Dia Bila Terima Kasih Sudah Berbohong Karena Itu Pasti Untuk Saya Dan Saya Beruntung Punya Dua Ibu Ibu Yang Membesarkan Saya Dan Ibu Yang Melahirkan Saya Dua Baik Dan Buat Saya Anak Yang Seperti Ini Tentu Lahir Dari Seorang Ibu Yang Juga Baik Setuju Saya Itu Belajar Tentang Parenting Kang Maman Saya Itu Belajar Tentang Pengasuhan Dan Saya Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Bahwa Seorang Ibu Yang Baik Belum Tentu Mendapatkan Rezeki Karakter Anak Yang Baik Begitu Juga Sebaliknya Setuju Dan Saya Melihat Bahwa Almarhumah Re Sebutlah Begitu Namanya Ya Karena Saya Pun Nama Itu Sampai Kebawa Mimpi Ketika Saya Sebelum Hari Ini Ngobrol Dengan Kang Maman Karena Saya Tekun Banget Untuk Membaca Dan Menela Saya Yakin Bahwa Urusan Akhirat Sudahlah Itu Urusan Tuhan Sang Pencipta Kita Sesama Murid Dilarang Saling Mengisi Rapot Temannya Itu Kata Sahabat Saya Kang Abu Marlo Yang Saya Pegang Banget Kang Maman Jadi Siapapun Orang Bagaimanapun Perjalanan Hidup Dia Kita Tidak Boleh Dalam Buku Ini Betul-betul Ditegaskan Lagi Oleh Kang Maman Bahwa Kita Tidak Boleh Memberikan Penilaian Kepada Seseorang Karena Kita Tidak Pernah Tau Tekanan Hidup Seseorang Itu Seperti Apa Karena Kita Tidak Hidup 24 Jam Sama Dia Dan Dalam Buku Ini Sarat Sekali Dengan Makna Adalah Jika Kita Punya Aib Artinya Orang Lain Pun Berhak Memiliki Masa Depan Entah Masa Depan Di Dunia Maupun Di Akhirat Dan Itu Membuat Saya Semakin Yakin Sebagai Seorang Perempuan Yang Terlihat Kayaknya Lebih Baik Dari Rei Hidupnya Di Mata Masyarakat Saya Tidak Berhak Untuk Memakai Selendang Kesombongan Karena Strata Itu Karena Saya Tidak Pernah Tau Kehidupan Saya Sesudah Ini Bagaimana Apakah Lebih Baik Saya Daripada Rei Terlihat Sekali Tolok Ukurnya Ketika Kam Maman Menceritakan Mengenai Misannya Rei Yang Diperbaiki Oleh Anaknya Dan Mengatakan Hal Tersebut Karena Saya Yakin Di setiap Doa Anaknya Terselip Doa Untuk Ibu Biologis Maka Nikmat Mana Yang Kita Ingkari Jika Kita Sudah Tidak Ada Dan Anak Kita Memberikan Doa Itu Kepada Kita Gitu Ya Kang Maman Dan Ini Adalah Buku Yang Highly Recommended Untuk Semua Perempuan Membacanya Perempuan Mau Dukung Perempuan Atau Perempuan Mau Ngebunuh Perempuan Pilihannya Ada Di Anda Karena Biasanya Kalau Udah Perempuan Menjatuhkan Perempuan Itu Jauh Lebih Kejam Daripada Lelaki Menjatuhkan Lelaki Setuju Enggak Perempuan Itu Sadis Kalau Udah Ngejatuhin Orang Terbukti Si Mami Mami Yang Jadi Germoknya Si Ray Ini Ya Saya Mengalami Bagaimana Nasib Ibu Saya Ketika Jadi Janda Yang Memberi Cap Janda Dan Harus Dijauhi Oleh Siap Apun Sesama Perempuan Dengan Berbagai Alasan Takut Suaminya Diambil Dan Lain Sebagainya Dan Kemudian Merasa Tidak Aman Karena Kehadiran Ibu Saya Yang Statusnya Janda Jadi Bagaimana Ibu Saya Tapi Itu Kami Ambil Sisi Positifnya Saat Itu Ibu Saya Harus Tetap Bernilai Di Mata Orang Kami Berjuang Untuk Kita Harus Jadi Sarjana Harus Buktikan Bahwa Anak Anak Ibu Berhasil Memang Terbukti Ketika Ketika Kami Pulang Dalam Status Baru Dilihat Lagi Oleh Orang Dan Diajak Lagi Sebagai Bagian Dari Kelompok Mereka Betapa Panjang Perjuangannya Tapi Ibu Saya Yang Saya Dapat Dari Luar Biasa Satu Tidak Ada Dendam Untuk Hal Itu Sama Dengan Seperti Kata Sahnas Tadi Saya Gak Berani Ambil Hak Prerogatif Tuhan Untuk Menilai Dia Jelek Atau Baik Karena Mungkin Saja Dia Begitu Karena Ada Juga Yang Mempengaruhi Dia Bukan Salah Dia Sendiri Jadi Biarkanlah Semesta Nanti Yang Memberi Baik Kepada Yang Baik Memberi Buruk Kepada Yang Buruk Bukan Hak Prerogatif Saya Jadi Jangan Mudah Menilai Jangan Mudah Menjudge Orang Bahwa Dia Pasti Salah Kita Cuma Menegakkan Satu Kalau Bahasa Anak Muda Sekarang Viralkan Yang Benar Jangan Benarkan Yang Viral Nilai Saja Jangan Lihat Orangnya Tapi Sebarkan Saja Nilai Nilainya Nilai Nilai Kebaikannya Nilai Nilai Kebaikannya Itu Serasa Betul Ketika Ray Juga Mengatakan Bahwa Sampaikan Apa yang Pernah Terjadi Pada Diri Saya Tanpa Perlu Saya Jadi Pahlawan Sampaikan Supaya Orang Lain Tidak Mengalami Nasib Yang Sama Karena Enggak Enak Berbelas Tahun Hidup Dalam Kondisi Mati Itu Gak Ada Enak Enak Saya Masih Beruntung Bayangin Dalam Kondisi Itu Dia Masih Beruntung Saya Masih Dikasih Hope Sama Tuhan Anak Saya Masih Dikasih Harapan Sama Tuhan Dan Karena Itu Saya Ingin Tetap Hidup Jadi Beruntung Gak Orang Yang Masih Dikasih Harapan Apapun Bentuknya Anak Sosiologis Anak Biologis Harapan Untuk Lebih Baik Harapan Untuk Sesuatu Yang Lebih Dari Hari Ini Misalnya Itu Menghidupkan Dan Saya Bertemu Fenomena Fenomena Itu Pada Diri Ray Atau Sekarang Saya Ingin Melanjutkan Buku Ini Lagi Setelah 20 sekian Tahun Saya Lanjutkan Dengan Bikin Novel Ray Perjalanan Saya 30 Tahun Dari Tahun 90 Ke 2020 Saya Ajak Seorang Desainer Muda Hayuning Sumbadra Yang Seumur Dengan Ray Saat Ray Masih Hidup Dan Bertemu Saya Saya Berkeliling Saya Masih Menemukan Jejak Re Di Tempat Yang Sama Di Titik Yang Sama Sampai Kaget Hayuning Sumbadra Itu Kaget Saya Bila Coba Kamu Lihat Di Pojok Masih Ketemu Gak Puntung Puntung Rokok Dan Ganja Masih Ada Kita Ke Titik Ini Masih Ada Gak Praktek Aborsi Masih Ketemu Di Titik Itu Masih Ada Titik Dan Yang Lebih Menyedihkan Pelakunya Bukan Perempuan Lain Yang Memperdagangkan Anaknya Ibu Kandungnya Sendiri Satu Yang Kedua Kita Ketemu Dengan Beberapa Perempuan Yang Sampai Kepala RW Nya Juga Kaget Dan Mengatakan Sekarang Udah Biasa Terlihat Hamil Kami Tahu Dia Hamil Tapi Begitu Dia Melahirkan Kami Gak Pernah Lihat Anaknya Dan Itu Bukan Satu Dua Fenomena Apa yang Terjadi Anaknya Sudah Di Ijon Sejak Dalam Kandungan Karena Bernasib Seperti Re Dia PSK Yang Dibuat Tergantung Karena Utang Dan Salah Satu Membayarnya Adalah Lebih Jahat Dari Yang Dialami Re Bukan Cuma Duitnya Tetapi Perut Dalam Bayi Dalam Kandungan Sudah Di Ijon Begitu Kamu Lahir Bahkan Dia Tidak Lihat Anaknya Bahkan Tidak Pernah Menyusui Pertama Kali Anaknya Sudah Ada Orang Lain Yang Ambil Yang Untuk Diperdagangkan Untuk Membayar Utang Dan Fenomena Itu Masih Ada Jadi Sebetulnya Sampai Susah Ngomong Jadi Ini Adalah PR Untuk Kita Semua Dengan Titik Titik Jejak Yang Masih Ada Dari Yang Seperti Kang Maman Tadi Sampaikan Apakah Kita Selalu Bilang Satu Kalau Ada Orang Bilang Kenapa Terjadi Kekerasan Seksual Kenapa Terjadi Perkosaan Penyebabnya Karena Rock Mini Buat Saya Bukan Karena Rock Mini Tapi Karena Otak Mini Pelakunya Otak Mini Kita Yang Diam Otak Mini Kita Yang Diam Dan Membiarkan Hal Itu Kalau Itu Terjadi Pertanyaan Sana Bisa Saya Jawab Kita Cuma Butuh Empati Yang Lebih Besar Kita Butuh Empati Yang Lebih Besar Pada Korban Mari Kita Pakai Perspektif Korban Kalau Perspektif Pelaku Di dalam Kriminologi Enak Jadi Pelaku Setelah Ditangkap Masuk Penjara Gratis Kos Makan Bagaimana Dengan Korban Bagaimana Dengan Upaya Pemulihan Korban Bagaimana Dengan Masa Depan Korban Sering Terlupa Oleh Negara Sekalipun Dia Cuma Butuh Empati Mampu Nggak Kita Menerima Orang Seperti Re Di Lingkungan Kita Kalau Menerima Seorang Janda Aja Seperti Ibu Saya Yang Tidak Punya Salah Apa-apa Karena Kejandaannya Kalian Asingkan Bagaimana Dengan Seorang Perempuan Seperti Re Mampu Nggak Kita Menerima Empati Menjadi Kata Kunci Disini Betul Betul Kak Maman Sambil Nunggu Azan Sebentar Sedikit Lagi Selesai Saya Mau Bedah Buku Tunggu Sebentar Kak Ya Sambil 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari halaman 43 buku Sexual Behavior in the Human Female karya Alfred C. Kinsey dan kawan-kawan ini terbitan tahun 1953 Kang Maman menjelaskan mengenai seksualitas manusia yang sangat beragam tidak semata-mata berada di kutub heteroseksualitas atau homoseksualitas seperti yang kita nah kebanyakan tahu ya Kang Maman ya nah dalam halaman ini Kang Maman menjelaskan sekali dengan presisi gitu ya persis kalau misalnya tingkatannya itu 0 itu adalah heteroseksual eksklusif kalau tingkatannya itu 1 artinya heteroseksual predominant jadi lebih menonjol homoseksualnya hanya sekali-sekali kalau tingkatan 2 heteroseksual predominant homoseksual lebih dari sekali-sekali kalau tingkatannya 3 heteroseksual dan homoseksual sama banyaknya tingkatan 4 homoseksual predominant heteroseksual lebih dari sekali-sekali tingkatan 5 homoseksual predominant heteroseksual sekali-sekali kalau tingkatan 6 homoseksual eksklusif maka untuk 6 tingkatan ini semua ada pelacurnya Kang iya iya ada dan tahun 87 itu dari berbagai tingkatan di tingkat bawah untuk yang homoseksual tidak terlalu eksklusif dan laki-laki dan laki-laki itu ada di lapangan banteng misalnya apa di istilahnya Mbak Balon apa ada yang istilahnya Blue Boys ada yang ada yang istilahnya Balola Barisan Lontek Lanang dan lain sebagainya itu itu kumpulannya di kumpulannya di sana misalnya dan dia bisa melayani tergantung tergantung konsumennya apakah mau eksklusif atau mereka sebenarnya heteroseksual yang ingin mencoba-coba mendapat pelayanan yang sifatnya gradasi 4, 5 atau 3 dan lain dan lain sebagainya sehingga kadang-kadang kalau orang dengan mudah mengatakan ini pasti hetero ini pasti homo saya kalau berbasis dengan keilmuan ini hanya tersenyum saja karena tidak semudah itu membuat gradasi yang hanya ujung 0 dan 6 ada gradasi-gradasi lain yang faktual ada di masyarakat di lingkungan kita ada mungkin sana juga di lingkungannya ada dan sebagainya lihat hal tersebut di titik itulah saya kadang-kadang makin meyakinkan saya untuk tidak mudah mengadili seseorang untuk tidak mudah kemudian menyalah-nyalahkan seseorang lagi-lagi seperti kata Rick kalau kamu menganggap ini salah kamu nyalahin lilin dong dengan tidak membuat menjadi gelap itu semakin gelap misalnya mampu gak seperti itu kamu menyalahkan kamu menyalahkan ada PSK kamu bisa gak mengulurkan tangan untuk membuat kami keluar dari sumur kegelapan itu kalau belum daripada kamu menghina lebih baik kamu diam karena begitu kamu cuma bisa menghina kami makin terpuruk di dalam itu dan makin tidak bisa keluar jadi artinya apa kadang-kadang yang berdosa itu kita karena mendiamkan dan karena tidak mampu membuat dia jadi lebih lebih keluar dari dari kondisi keterjeratan sampai di kriminologi itu ada ada diksi seperti ini kejahatan itu bukan karena banyaknya penjahat tapi karena diamnya orang-orang baik itu yang membuat saya tadi kalau lihat pertanyaan disini ada sahabat saya Amang dari Makassar yang ntar kalau kamu ke Makassar lagi saya kasih badik ya supaya tetap tegak Nuhun Amang ini sahabat saya kemudian beliau juga jurnalis ada yang bilang gak dilaporkan ya wow banyak yang dilaporkan banyak yang juga ditangkap tapi lebih banyak yang tidak tertangkap karena kejahatan itu kan kayak fenomena gunung es kan yang terlihat dan terlaporkan itu sedikit kenapa kamu nekat saya bukan nekat kok saya juga punya rasa takut tetapi saya menjalankan satu amanah dari Re yang amanahnya buat saya luar biasa kabarkan kepada orang supaya gak ada yang seperti saya nasibnya itu amanah yang membuat saya berjuang supaya skripsi saya jadi buku itu seperti itu 30 tahun bahkan ketika buku ini pertama kali terbit tau gak perayaannya apa sahnas ketika buku ini diluncurkan di sebuah mal begitu saya keluar ke tempat parkir di atas dat mobil saya ada kucing terpotong enam dengan tulisan dengan tulisan maukah kamu bernasib seperti ini atau bukumu tarik kembali saya cuek aja diem aja persoalan umur bukan persoalan manusia itu rahasia ilahi dan kalau cuma ancaman seperti itu kami di kriminologi udah biasa hidung saya yang robek ini disini ada garis robek ini kan bekas pisau yang ditusukkan ketika menjelang ujian skripsi karena saya hampir ketahuan beberapa silet siletan di perut saya itu juga karena saya masih bisa bergerak dan bukan karena saya bisa bergerak karena Tuhan masih memperpanjang usia saya sehingga pisau yang sebenarnya sudah bisa tertancap itu cuma menyambar saja dan cuma menimbulkan luka dengan enam jahitan tapi tidak menusuk ke dalam misalnya jadi persoalan mati hak prerogatif Tuhan bukan hak prerogatif manusia sehingga saya diam saja saya diam saja dan buku saya tercetak terus bahkan sekarang terbit dalam dua disatukan re dan perempuan ada reinkarnasi saya masih dipertanyakan diganggu digodain bahkan pernah dijebak untuk kemudian mau direkam pernyataan-pernyataan saya buat saya gak penting itu yang penting cuma satu bahwa ini harus disuarakan karena kalau kita semua diam kita berbicara aja seperti ini masih ada fenomena itu kok gimana kalau kita diam dan jahatnya kalau kita diam adalah dianggap biasa kan kalau dianggap biasa berarti dianggap tidak salah kita gak mau itu paling gak kita kasih warning bahwa ada seperti ini kalau banyak orang yang warning kita anggap ayo sama-sama menyalakan tanda bahaya bahwa kehidupan kemanusiaan kita itu luar biasa dalam kondisi bahaya apa buktinya hari ini kita misalnya dua jam berbicara ada tiga perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia karena di Indonesia menurut data komnas perempuan setiap 24 jam ada 35 perempuan mengalami kekerasan mau kita diam itu yang membuat saya tetap mendorong RU PKS misalnya atau mau gak kita saya beberapa kali kalau turun lapangan ketemu sama anak kecil yang bahagia banget kalau ketika dia bilang cita-cita mau apa mau sekolah ke luar negeri wow di daerah yang miskin di sebuah perumahan rumah bertingkat saya gak bilang saya gak bilang itu apartemen tapi rumah susun dengan ukuran cuma 4x6 5x7 anak kecil mengatakan saya mau ke luar negeri sekolah kawan-kawan doain kalau perlu dukung ya kawan-kawan saya harus juara di kelas mau nak tapi saya boleh nanya kenapa kamu mau sekolah di luar negeri karena di Indonesia saya tidak bisa aman saya setiap hari diperkosa oleh bapak saya ditonton oleh kakak laki-laki saya kakak laki-laki saya kalau gak ada bapak dia yang tidurin saya saya mau pergi dari sini tapi saya gak tahu harus bagaimana kalau saya melapor saya bilang sama ibu ibu saya bilang kalau kamu melapor bapak mau ditangkap siapa yang kasih hidup kamu bayangkan nasib perempuan harus diam demi itu sehingga bagaimana caranya untuk escape untuk keluar dari hal seperti ini buat saya mari beri harapan kepada mereka mari beri harapan kepada mereka untuk juga tetap menyalakan api-api kehidupan ini Masya Allah Kang Maman ini juga menjadi sebuah menjadi sebuah pesan yang sangat kuat untuk semua ibu yang sedang menyaksikan ini jika anda mendapatkan rejeki dari Tuhan memiliki anak lelaki didik anak lelaki anda setuju ya didik anak lelaki anda karena jika ada perempuan yang bernasib tidak beruntung pasti ada lelaki di belakangnya yang melakukan sesuatu yang menggores harga diri perempuan dan lelaki itu pasti memiliki ibu sehingga kalau lelaki itu melakukan kesalahan pasti orang akan bertanya kemana ibunya dia tidak didik anak lelakinya untuk menghargai perempuan nah ini menjadi pesan juga yang kuat untuk semuanya bagaimana didiklah anak-anak anda untuk mengetahui level emosi perasaannya karena kadang-kadang ya Kang Maman anak lelaki itu tidak boleh nangis banci kalau nangis begitu ya padahal air mata itu kantong yang dimiliki oleh semua gender mau lelaki mau perempuan mau banci mau apa itu itu hak semua manusia jadi jangan mendidik seperti itu karena jika ketika lelaki tidak terbiasa untuk mengeluarkan air mata dia tidak memiliki empati untuk sifat femininnya maka itu akan jauh lebih kejam pada saat dia dewasa Kang Maman betul kan kalau kalimat saya salah menurut Anda saya sangat setuju bahwa air mata itu rezeki berkah yang diberikan oleh Tuhan untuk mendinginkan hati kita untuk melembutkan hati kita dan salah satu cara kita untuk mendamaikan diri sebenarnya karena begitu emosi tersalurkan lewat air mata kita akan tenang kok setelah itu kita akan damai setelah itu nah kalau itu ditahan dia akan meledak kapanpun dan kita tidak tahu kapannya dan meledaknya itu bisa justru destruktif sehingga didik anak kita untuk tuangkan perasaanmu termasuk dengan menangis siapapun kamu laki-laki atau perempuan sehingga pada titik tertentu kadang-kadang kita yang harus bertanya anak saya yang salah didik atau gimana karena buat saya anak cuma imitasi dari siapa yang mendidik dia jadi kalau anak berteriak anak kasar anak pengamuk tanya ke diri kita apakah saya memang pengamuk apakah saya kasar kepada dia apakah saya tidak punya empati kepada sesama jangan anaknya dulu yang disalahkan tapi kita yang masuk introspeksi dalam dunia literasi kan seperti itu paksa anak kamu membaca tapi kamu sendiri penonton dan tidak suka membaca yang gak akan dapat kamu depan televisi terus gak pernah di depan buku misalnya gimana caranya memaksa anak untuk dapat buku itu keajaiban semesta yang nanti bisa mengubah anakmu tidak tiba-tiba beda dengan kamu itu urusan lain tapi yang paling utama adalah kamu adalah toladan buat dia kamu adalah madrasa pertama dan utama yang buat saya bukan semata ibu tapi bapak dan keluarga itu adalah madrasa pertama dan utama saya tujuh sepakat Kang Maman silahkan pilih mau halaman mana yang dibacakan oleh semua sahabat kita yang sedang menyaksikan siang ini sambil menuju mereka makan siang dan saya tahu ada beberapa yang makan siang pasti ada air mata yang tersisa di ujung matanya karena mendengarkan Kang Maman silahkan Kang ketika ingin bikin skripsi ada buku yang harus saya miliki tetapi harga buku itu 500 ribu bayangkan betapa mahal saya gak punya duit saya pernah bercerita itu kepada dia dan tiba-tiba di tempat kos saya buku itu sudah ada tanpa pengirim tanpa pengirim sama sekali tapi saya tahu pasti dia dan itu saya kemudian tuangkan di halaman 263 dari buku saya senang bukan kepalang mendapatkan buku-buku ini tapi Rere jauh lebih senang lagi cepetan jadi sarjananya biar ibumu di kampung bahagia biar saya masih sempat hadir di wisudamu eh apa iya saya diajak sempatlah kataku kamu pasti saya ajak tidak malu lagi wisuda kamu malah didampingi seorang pelacur andai ia mengucapkannya bukan di toko buku yang masih ramai saat sedang berdua di mobil sudah pasti air mataku tumpah re batinku di mataku kamu bukan pelacur andai pun memang pelacur tapi betapa maha pengampunnya Tuhan ia pastikan surga untuk seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan apalagi kepada pelacur yang membelikan buku untuk seorang manusia sepertiku ah Tuhan ku percaya ampunanmu melebihi murkamu wow jangan pernah putus harapan dalam hidup kita ya Kang karena sifat feminisme Allah jauh lebih mencintai kita dari sifat maskulin yang Allah miliki dengan maha penghukum untuk kita para pendosa begitu ya Kang karena ini kalimatnya impactful sekali Kang Kang Maman kalau misalnya Tuhan memastikan surga untuk seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan maka jika seorang pelacur melakukan sebuah kebaikan kepada manusia yaitu Anda sahabatnya saya dan Kang Maman yang sedang menyaksikan masihkah Anda menistakan mereka nah itu menjadi sebuah pesan yang sangat berdampak sekali dan akan bergaung pada saat Anda sedang menikmati makan siang nanti sekali lagi perlakukan manusia seperti layaknya Anda ingin diperlakukan karena saya sangat yakin Kang Maman apa yang kita tanam itu yang kita tuai hati-hati dengan bagaimana kita menilai dan berkata kepada seseorang karena kita tidak pernah tahu takdir kehidupan kita di masa depan seperti apa yang paling menyakitkan ketika seseorang katakanlah perempuan tidak punya kemampuan bersuara ketika dia menangis dan nangis itu adalah karena memang dia sudah tidak mampu untuk bersuara sebagai bentuk berkomunikasi dengan Tuhan hati-hati kalau bikin orang yang sudah tertekan dan menangis karena biasanya balasannya bukan dari dia untuk takdir kehidupan kita di depan setuju kan saya diajarkan oleh agama saya hati-hati dengan doa orang yang teraniaya itu pesan yang luar biasa sehingga saya selalu mengatakan bahwa agama itu bukan cuma apa bukan cuma religius religiusitas yang sifatnya individual tapi juga harus bersifat sosial saya selalu mengingatkan kepada diri saya untuk apa saya sembahyang tapi saya membiarkan tetangga saya atau yatim piatu di sekitar rumah saya kelaparan itu tidak boleh baru begitu saja sudah salah apalagi kalau sampai menghinakan mereka betul luar biasa Kang Maman Suherman sekali lagi haturnuhun pisan ada air mata ada kepahitan di dalam buku ini tapi buku ini pesannya kuat sekali saya tidak tahu siapa yang datang di mimpi saya ketika kita belum ngobrol tadi malam ya Kang ya gitu loh apakah memang Tuhan mengizinkan Almarhumah untuk sempat bersapa kepada saya saya tidak tahu apakah karena ini buku terbawa sampai ke mimpi saya bisa jadi jika ini adalah sebuah pesan maka saya akan mendukung Kang Maman untuk ikut menyuarakan perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk bersuara karena buku ini mencerahkan saya apalagi ketika saya memiliki ketiga anak dan tiga anak saya perempuan ketika saya terlahir sebagai perempuan dan memiliki dua saudara perempuan juga maka perempuan dukung perempuan menjadi kuat dalam kehidupan saya dan untuk anda yang menyaksikan para sahabat kami terima kasih banyak ya dan jika anda perempuan dengarkan kalimat cinta saya untuk anda terlahir sebagai perempuan adalah takdir jika anda menikah itu adalah pilihan anda mau menikah atau tidak tetapi ketika anda ditakdirkan menjadi seorang ibu itu adalah tanggung jawab seumur hidup yang tidak bisa anda tinggalkan jika anda memang ingin ternilai cantik di mata semua penghuni langit bukan penghuni di dunia Kang Maman take home message apa yang ingin disampaikan oleh para perempuan untuk perempuan dukung perempuan selain silahkan anda untuk membeli buku ini pun membeli buku ini melalui apa di gramedia.com ada di marketplace ada insyaallah sudah cetak ulang lagi dan mudah-mudahan seperti harapan teman-teman beberapa saya baca ini akan difilmkan ada seorang perempuan pengusaha yang sedang berjuang untuk ini dibuatkan dalam bentuk skenario dan untuk dilayar lebarkan karena mereka juga seperti Sanas juga dia merasa terwakili bahwa pesannya cukup kuat untuk mari sama-sama bersuara bukan semata-mata untuk perempuan tapi ini suara untuk kemanusiaan dan jangan biarkan ruang kosong empati itu hilang mari kita isi dan isinya cuma satu memang seperti tadi yang disebutkan oleh Sanas feminitas kita itu sama sebenarnya kuatnya laki atau perempuan sehingga isi ruang kosong di hati kita itu dengan tiga huruf I B U Ibu Baik Terima kasih Sanas Saya yang berterima kasih sama Kang Maman sudah menyediakan waktu berbagi ilmu kehidupan kepada semua bahwa pertemuan kita itu seperti layaknya memang sudah dicatat ya di perpustakaan Tuhan tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini saya adalah penonton Kang Maman di televisi sang penghormung kata yang selalu berdampak buat saya kadang saya tertawa kadang itu menjadi sebuah tamparan buat yang menyaksikan sejak saat itu saya jatuh hati dengan Kang Maman sehingga saya follow semua kanal akunnya Kang Maman dan saya mengikuti untuk mengetahui dan mengintip isi kepala Kang Maman selain kognisinya tentu anak UI gitu ya sesama anak UI tapi saya bayar kuliahnya sudah cukup mahal Kang kalau Kang Maman masih murah kalau saya sudah Rp190.000 satu semester jadi untuk jadi sarjana Rp1,9 juta waktu itu masih murah juga ya dibandingkan saat ini nah sebagai sesama anak UI dulu kita memang ditempah untuk lebih peduli dengan sesama beda dengan universitas lain mungkin karena di saatnya Kang Maman apalagi di saatnya saya masih ada saya bisa duduk dengan anak menteri yang masuk UI ke teknik dan anak petani yang dari daerah Kang dan kami bersama-sama untuk menyelesaikan kuliah saling bantu membantu yang satu dibantuin bikin tugas yang satu dibantuin buat makan kalau uang mesel telat datang udah tau kan siapa yang menjadi siapa tetapi dengan begitu empati menjadi tunggu apa pesannya dari cerita yang terakhir saya sampaikan janganlah selalu bergaul dengan orang-orang yang beruntung jika Anda ingin tumbuh empatinya dan terasa hati nuraninya perbanyaklah orang-orang yang tidak beruntung di sekeliling Anda sehingga terbuka mata Anda terbuka telinga Anda dan tersentuh hati Anda mungkin bisa jadi kita tidak melakukan perjalanan spiritual seperti mereka tapi Anda tidak tuli bukan Anda dengar cerita mereka akankah kita diam pilihannya ada di Anda saya Syah Nashak dan Kang Maman undur diri sehat terus Kang salam untuk keluarga dan kirim doa untuk Almarhumari untuk ibunya Kang Maman dan untuk seluruh wanita yang tidak bisa bersuara Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh sampai jumpa Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Datang Maman Sampai jumpa